Skenario G30 SPKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965 terhadap Presiden Soekarno ternyata tidak terrealisasi sesuai rencana mereka Pada malam tanggal 30 September 1965 itu setelah kembali dari menghadiri mubes teknik di Senayan Presiden Soekarno kembali ke istana Dari istana Presiden Soekarno menjemput Nyonya Ratna Sari Dewi di Hotel Indonesia Untuk selanjutnya menginap di Wisma Yaso atau rumah kediamannya Dewi di Jalan Gatot Subroto Di rumah tersebut pada pukul 23 Presiden Soekarno masih menerima ajudannya Kolonel KKO Bambang Wijanarko Yang melaporkan telah selesainya seluruh acara pada hari itu Dan urutan acara untuk tanggal 1 Oktober 1965 Bahkan ia mohon petunjuk andai kata ada perubahan-perubahan yang dikehendaki Acara esok hari tersebut antara lain Presiden Soekarno Akan menerima Bapak Leimena atau Waperdam 2 Dan Jenderal Ahmad Yani Menpang Ade pada pukul 7 pagi Men-sukur tersebut antara lain Presiden Soekarno Dan Jenderal Ahmad Yang Batna Pukul 6 pagi tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno meninggalkan rumah Wisma Yaso di antar AKBP Mangil, Komandan Detasemen Kawal Pribadi atau DKP, dan beberapa anggota kawal pribadi menuju Istana Merdeka. Namun, sesampainya di Jalan Tamrin atau Bundaran Air Macur, dengan melalui hubungan radio, Mangil menerima berita dari Kolonel CPM Maulwi Saylan, ajudan Presiden atau Wakil Komandan Resimen Cakra Birawa. Isi berita itu Presiden Soekarno diminta untuk tidak meneruskan perjalanannya ke Istana, karena Istana telah dikepung oleh pasukan yang tidak dikenal. Demi keamanan, Saylan minta agar Presiden dibawa ke Selipi, rumah kediaman Ibu Hariyati. Kurang lebih pukul 7 pagi, Presiden Soekarno beserta rombongan tiba di Selipi. Di rumah itu telah hadir Brigjen Sunario, pembantu Menteri Jaksa Agung yang juga mencari Presiden. Kolonel CPM Saylan segera melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang situasi yang diketahuinya, dari Komisaris Besar Kolonel Kolisi Sumirat atau juga ajudan Presiden. Pada pukul 5 lewat 30, Saylan menerima informasi dari Sumirat via telepon mengenai adanya penembakan-penembakan di rumah Dr. J. Leimena, Jenderal Ahana Sution, Brigjen D.I. Panjaitan, dan terdapatnya pasukan-pasukan yang tak dikenal identitasnya. Di samping itu, Saylan juga menerima laporan Kapten Soekarno dari Istana Merdeka bahwa Presiden Soekarno tidak berada di istana. Oleh karena itu, Saylan mencari Presiden ke rumah Ibu Hariyati di Selipi. Di tengah perjalanan, ia ketemu dengan seorang anggota detasemen kawal pribadi atau DKP yang menyatakan bahwa Presiden dalam perjalanan menuju ke istana. Menanggapi laporan Kolonel Saylan, Presiden Soekarno mengucapkan kata-kata, Saya ditingkar, apa yang kamu lakukan terhadapku, kita tidak dapat lebih lama tinggal di sini. Saylan menawarkan beberapa kemungkinan tempat yang aman bagi Presiden Soekarno. Atas kehendaknya sendiri, Presiden Soekarno memilih pergi ke Pangkalan Udara Halim, Perdana Kusuma, dengan pertimbangan apabila terjadi keadaan darurat, akan mudah untuk penyelamatan selanjutnya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memerintahkan letko tituler Suparto, salah satu pembantu pribadinya, untuk menghubungi Menpang AU Laksamana Madya Udara, Omar Dhani dan Komodor Udara Leo Watimena di Komando Operasi Angkatan Darat atau Kops AU di Pangkalan Udara Utama Halim, Perdana Kusuma. Menpang AU Omar Dhani mempersilahkan Presiden datang ke Halim. Terima kasih telah menonton!